Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Natalia the first conselos untuk sering selanjutnya kali ini kita masuk part 5 dengan tema yang sama di highest quality of life part five itu judulnya One God in Three Manifestation satu Tuhan di dalam tiga manifestasi ini merupakan Pak kesimpulan jadi resume dari penjelasan sering sebelumnya tentang ala alfa omega ala firman ala roh kudus Oke jadi seperti biasanya sebelum kita masuk di sini saya menjelaskan satu ala dalam tiga manifestasi itu kita masuk bagian pertama itu berbicara tentang ala alfa dan umetnya tuh teman-teman bisa baca keluaran pasal tiga ayat 14 Wah hidup dua 1213 lanjut 16 Yohanes satu-satu dan tiga Oke jadi sebelumnya saya juga mengingatkan teman-teman atau saudara-saudari ini supaya nonton video the highest quality of life part one 123 dan empat karena di part five ini di part lima ini saya tidak akan mengulang apa yang sudah saya sharekan sebelumnya Oke jadi tersedia dalam dua bahasa bahasa Teton bahasa Indonesia teman-teman yang bisa klik bisa nonton supaya bisa memahami part lima yang sekarang sedang kita share ini Oke saya ingin memberikan poin-poin penting ketika kita berbicara tentang Allah mengapa demikian supaya anda dan teman-teman dan saya Anda dan saya bisa membedakan Allah yang sebenarnya dan yang bukan Allah Oke sehingga kita memahami bagaimana memposisikan Allah menghargai Allah menyembah Allah sama pencipta kita Oke karena manusia pada akhirnya atau detik-detik terakhir terakhir dalam hidupnya dia selalu menyebut nama Allah atau orang yang dia panggil nama yang dia panggil dalam detik terakhir alam hidup itu biasanya dia membutuhkan atau dia memanggil Allah jika kalian sama kita lakukan dalam detik terakhir kita bisa melakukan dalam detik-detik dalam momen-momen yang masih kita menikmati kehidupan oke jadi sebagai orang beriman kita tahu siapa Bapak Iman Abraham beliau sudah melakukan bagiannya yaitu menjaga imannya hingga akhir hidupnya dan dia disebut Bapak Iman dan Allah adalah disebut Allah Abraham oke selalu-selalu ingat ketika saya menyebut kata iman ada tiga kata sepakat yang terkandung di dalamnya yaitu percaya believe melakukan sesuai dengan dari spoken word perkataan pewahyuan terakhir yang kita dapat dari Alkitab atau yang dapat dari resa apa satu dunia kita masing-masing oke itu dipercaya itu dilakukan itu iman artinya orang yang mengasihi Allah pasti dia melakukan apa yang di firmankan Allah sebab di dalam Tuhan tidak ada pemaksaan sebab semuanya sudah tertulis dalam buku kehidupan setiap orang oke itulah iman manusia kepada Tuhan karena berbicara membangun hubungan dengan Tuhan itu lewat iman bukan kebaikan karena apa yang baik bagi manusia belum tentu baik menurut firman Allah oke nah selanjutnya kita akan melihat minimal kita tahu ciri atau karakter atau sifat dari Allah karena jika tidak demikian maka kita akan menganggap ciptaan itu adalah Allah oke dan yang pertama itu Allah itu hidup Allah hidup selamanya the life Allah bukan benda mati namun dialah kehidupan dari semua yang hidup dia yang memberi kehidupan dan dia yang mengambilnya kembali semua yang hidup menggunakan nafas kehidupan Allah termaku sup Anda dan saya kita menggunakan nafas kehidupan Allah Allah yang memberi Allah yang mengambil jadi kehidupan sendiri akan mengakui bahwa sumber hidup mereka adalah dari Allah saja oke yang kedua Allah alfa dan omega the beginning and the end Allah sudah ada sebelum dunia ada semua ciptaan akan berkata Allah ada sebelum aku ada waktu mengakui Allah lebih dulu ada perkataan mengakui Allah lebih dulu ada tanah laut dan udara semua yang ada di bumi mengakui Allah sudah ada sebelum mereka ada bahkan manusia mengakui Allah ada sebelum manusia ada apapun yang ada di surga di bumi di bawah bumi semua yang mengakui Allah adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terakhir dia hidup oke dan ketiga Allah pencipta the creator of universe pencipta alam semesta pencipta manusia laki-laki dan perempuan Allah yang menciptakan oke Allah tidak mencipta Allah itu tidak diciptakan oleh tangan manusia jadi tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan Allah Allah itu pencipta dia pencipta dia bukan diciptakan oleh tangan manusia oke Allah bukan hasil seks hubungan seks dari manusia manusia yang menciptakan Allah sudah ada sebelum manusia ada Allah sudah ada sebelum kayu batu gunung air tanah laut binatana semua ciptaan yang terlihat saat ini bahkan iblis lucifer adalah ciptaan tangan Allah Malaikat adalah ciptaan tangan Allah Allah berkuasa atas semua ciptaan termasuk lucifer jika tangan yang menciptakan lucifer tangan Allah tangan yang sama juga menghancurkan pekerjaan oke Allah bisa menghancurkan dan membangunnya kembali dengan tangannya sendiri oke lanjut alam maha benar kebenaran yang paling benar yang maha benar itu alam alam bukan manusia sehingga berbohon ya Roles tidak bisa memutarbalikan kebenaran dengan alam saiz tidak bisa memutarbalikan dan tidak mampu membuktikan siapa pencipta alam semesta dan manusia manusia terus mencari kebenaran dan pada akhirnya tetap kembali kepada alam saiz pencipta oke alam yang kelima alam memberi solusi jalan keluar the way the way we make it tidak pernah ada masalah yang Tuhan tidak mampu menyelesaikan adalah keinginan kehendak keputusan manusia anda dan saya yang membawa kita membawa manusia tidak mengenal Allah kepintaran otak manusia yang membuat manusia tidak butuh Tuhan tidak butuh pertolongan tangan Tuhan teknologi saiz harta benda membuat manusia merasa sudah cukup untuk menikmati kehidupan yang ada tanpa harus berurusan dengan Tuhan ini manusia pasal 14 akhir 6 oke alam maha kudus dia terkata satu cacat dalam kehidupan dalam dalam diri Allah semuanya perfect diri Allah manusia semuanya jahit di desanya yang perfect ke alam maha adil tidak ada pemaksaan dalam Allah semuanya disediakan kekebaikan manusia dan manusia punya hak untuk memilih dan mengambil keputusan oke alam maha hadir ala iman web maha hadir yang menyertai ciptaannya dimanapun berada oke alam maha pengampun salib membuktikan pengampunan Tuhan bagi ignorans dosa manusia oke tidak ada orang yang merasa terlalu benar sehingga tidak membutuhkan Tuhan tidak ada orang yang merasa terlalu berdosa sehingga tidak bisa mendekat kepada Tuhan oke alam maha kasih alam maha pengasih oke tidak ada yang terlalu kotor dihadapan Tuhan yang membuat Allah tidak menyentuh hanya keputusan kita yang tidak mau datang kepada Allah alam maha setia meskipun manusia tidak setia kepada rancangan Tuhan tapi Allah tetap setia kepada manusia yang menjaga melindungi kita meskipun kita berjalan dalam kelemahan kebobrokan apa kesalahan yang kita lakukan alam maha pengbangkit pengbangkit disini berbicara tentang membangkitkan orang mati oke apapun yang mati dalam kehidupan kita Tuhan Allah mampu menolong berikutnya alam maha kuasa tidak ada yang di dunia ini lebih berkuasa dari Tuhan saiz tidak lebih tidak berkuasa dari Tuhan tidak ada satu pemerintah dunia yang lebih berkuasa dari Allah 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 alam maha Allah Allah adalah hak copying dan juga pengetara yang adil bagi setiap orang di dunia Allah yang memulai Allah yang memiliki perkataan dan ruh yang cukup berkaryak sesuai keendak dan rancangannya Allah memiliki satu kerajaan satu pemerintahan makanya di sering sebelumnya saya mengatakan Allah tidak diimajinasi seperti pemerintahan legislatif, yudikatif eksekutif dalam satu negara yang mempunyai tanggung jawab berbeda-beda Allah memiliki satu kerajaan satu pemerintahan pemerintahan surga semua kerajaan dan pemerintahan di dunia pada akhirnya mengakui keberadaan, kebesaran kekuasaan Allah contoh kecil coronavirus yang terkenal di tahun 2020 membuktikan sains dan kerajaan atau pemerintahan manusia sangat lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah yang berikutnya yang ke-21 Allah tinggal di surga jauh melebihi semua jadi Allah tidak tinggal di dalam di bawah pohon di bawah pohon di di kuah atau di mana lagi di bawah tanah atau di instrumen-instrumen Allah Allah teman-teman berkata sungguh dalam tempat tinggal Allah bumi adalah tumpuan kakinya jadi jauh melibih semua Allah sangat berkarya dalam kehidupan manusia lewat rumahnya saja lewat rohnya pekerja pekerja semua di bawah kendali yang ada di bawah kendali kuasa perkataan dan rohnya Allah memimpin Allah tidak memaksa namun memimpin menasihati mengarahkan manusia kepada kehidupan dekat kepada kebenaran oke karena jika kita berkata Allah memaksa otoriter maka dia bukan Allah yang adil maha adil Allah pemberi karunia dan pengilang Allah tahu kemampuan dan kelemahan manusia Allah tahu apa yang mampu dikerjakan oleh setiap orang termasuk Anda dan saya Allah tahu apa yang kita bisa kerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan oke Allah maha penyembuh kematian kehidupan adalah otoritas Allah maka kesembuhan juga adalah otoritas Allah Allah tahu apa penyakitmu apa masalahmu apa pergumulannya dan dia tahu bagaimana cara menyembuhkannya dan menyelesaikannya kita firman Tuhan berkata hanya dosa yang membatasi Allah dengan manusia ciptanya oke selain daripada itu notin tidak Allah yang berikutnya Allah maha damai salah satu kekosongan hati manusia itu tanda ignorans akan firman dan roh Allah oke Allah satu untuk semuanya semua yang hidup semua yang bergerak dan tidak bergerak adalah di bawah satu Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah alfa dan omega dialah juru selamat pribadi kita semua anda dan saya oke dan kedua berbicara tentang perkataan seperti seri sebelumnya berbicara perkataan Yesus itu perkataan dalam firman dan roh perkataan yang keluar dari pikiran otak keinginan hati dan pikiran Allah firman yang tertulis logos dalam deselected book atau polybook atau polybagel good news untuk semua orang di dunia firman pewahiwan dari refleksi renungan saat hidup setiap orang yang mendapatkan istara pribadi oke karena seri sebelumnya sudah saya kata banyak yang ditulis banyak yang belum ditulis dalam kita oke perkataan Allah selalu sama Allah itu sama perkataannya sama rohnya itu sumbuk Allah sendiri jadi yang perkataan Allah sama dan saling melengkapi karena sumbarnya sama yaitu dari Allah jadi jika perkataan Allah berbeda maka itu menunjukkan Allah pembohon sedangkan Allah seharusnya bukan pembohon pemahaman Allah yang berbeda inilah yang selalu menicu menicu perdebatan perselisihan terpecah bahkan pembunuhan seperti yang dialami Yesus Kristus oke kematian Yesus Kristus adalah bukti pandangan bedanya pandangan tentang Allah hingga saat ini dimanapun terdapat perbedaan tentang Allah kekatan Allah roh Allah selalu ada perdebatan perbedaan bahkan ada konflik diantara sesama diantara sama manusia atau gereja oke jadi makanya disinilah dibutuhkan salib salib dengan penan bagi saya salib adalah kemenangan kasih dan penderitaan dengan salib orang bisa memenangkan melewati semua perbedaan yang ada tidak ada tidak ada kemenangan tanpa kasih dan penderitaan tidak heran apa yang Yesus Allah anda dan saya mengalamin roh penyianat dengan nama Yudas untuk mengalami Yesus anda dan saya juga akan pasti akan mengalamin oleh yang sama datang kepada anda dan saya jika roh penyangkal yang memakai terus untuk menyangka Yesus roh yang sama akan datang kepada anda dan saya jika roh penyushtai yang menasihati Ahab sehingga penyushti berperan dan mati yang tidak mati dia roh yang sama akan datang kepada anda dan saya untuk menasihati kita sehingga menyangkal keberadaan menyangka keberadaan kepada Ahab semuanya mulai dengan perkataan dengan perkataan yang keluar dari dalam luhu hati dan pikiran seseorang yang akan menentukan kehidupan orang tersebut hanya roh saya yang mengenal diri saya roh roh saudara yang mengenal diri saudara roh anda mengenal diri anda itu pun roh Allah yang mengenal diri anda diri Allah dan diri manusia jadi lebih lagi perkataan alas seharusnya segalanya dan itulah kehidupan manusia jika anda tahu lima menit lagi anda akan meninggalkan dunia ini 100% saya percaya detik itu adalah momen terpenting dalam kehidupan anda nama satu-satunya yang anda panggil selain semua nama keluarga yang anda panggil pasti pencutamu Allah oke dan ketiga yang terakhir roh kudus roh yesus roh Allah sama oke iwanis pasal 1416 1516 1417 oke dalam iwanis 15 17 dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan kirman ku tinggal dalam kamu yang yohanis sempat masih 23 dikatakan jika seorang mengasihi aku akan menuruti firmanku oke 14 25 dikatakan tetapi penghibur itu roh kudus yang ditus bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan ku firmankan kepadamu jadi firman roh itu tinggal dalam kehidupan tinggal dalam diri tinggal dalam hati manusia 1 korindus 3 16 dikatakan tidak tahu kamu tubuhmu adalah baik Allah yang diambil dalam kamu 1 korindus 6 19 dikatakan tubuhmu adalah baik Allah kudus jadi tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik Tuhan juga oke jadi perkataan dan roh tempatnya sebenarnya bukan di rumah bukan di gua bukan di pohon tapi dalam hati dalam kehidupan manusia oke tinta yang ditulis di dalam buku tinta yang ditulis dalam buku dalam Alkitab atau buku apapun berbicara tentang firman itu tinta yang ditulis disitu tapi roh perkataan itu di dalam hati dalam mulut dalam pikiran dalam mulut dalam hati oke kosongan hati kosongan hidup adalah tanda ignorans manusia terhadap firman dan roh Allah oke artinya jika manusia menakui menerima dan mau melakukan firman Allah maka damai seperti yang dikatakan Yesus akan memunggu kehidupan setiap orang oke jadi kesimpulannya Allah adalah satu manifestasi dalam tiga pribadi menurut kepercayaan orang pribadi orang kristian iya yang disebut Allah Bapak Allah Firman Allah Firman Allah 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 lewat firman dan roh turun ke luar di dunia mengambil rupa manusia untuk mengajari manusia bagaimana mendengar hubungan dan kembali kepada Tuhan pencipta manusia salah satu tanda suara orang tahu apakah Allah di dalam hatinya dan dia di dalam hati Allah adalah lewat hati dan pikiran orang itu misalnya saya yang bisa mengenal diri saya apakah hati dan pikiran saya itu ada ada hadiran Allah apabila banyak orang di dunia memiliki pengumulan yang berbeda mungkin di dalam kesetif hidup penolong ada yang satu yang A ada masalah satu yang B masalah yang naik atau masalah yang sama masalah ini berbeda berat oke sebelumnya besar meskipun sudah mendapatkan apa yang dia inginkan sebelumnya besar tidak ada perumuran masalah dia sudah memiliki mobil sudah memiliki uang sudah memiliki harta apa yang dia kejar apa yang dia inginkan tetap merasa hati kosong hidup tidak tenang dan tidak tidak ada damai saya harus berkata ini pada anda pada teman-teman bahwa cara sederhana kita tahu itu cek kemauan cek kehendak cek keputusan dan tindakan kita apakah sudah sesuai kebenaran perkataan Allah atau tidak karena apa yang baik dan benar menurut ukuran manusia belum tentu baik dan benar menurut firman Allah oke kunci the highest quality of life ada disini itu hidup dalam rencana Allah karena ada kehidupan kelas bawah kelas menengah kelas atas yang saya maksudkan disini bukan ukuran uang ukuran mobil ukuran harta benda posisi apapun no hubungan pengetahuan kita pengalaman kita dengan Tuhan dan membuat kehidupan kita itu berkualitas seharusnya ini menjadi kehidupan orang percaya di akhir zaman atau yang saya sebut eagle life kalau orang kristen bilang eagle kristen eagle kristen eagle di akhir zaman oke pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bagaimana manusia bagaimana anda dan saya bisa menghasil mengakses kehidupan yang seperti itu kehidupan rohani yang seperti itu di highest itu oke jawabannya miliki firman miliki roh dalam kehidupan kita dalam hati dan pikiran kita dengan iman dengan pengharapan dengan kasih 1 korintus 3 minimal kita menjalani hidup ini dengan didasarkan pada firman pada perkataan itulah iman bukan pada perkataan manusia saya bisa berkata kalau hidup berdasarkan perkataan orang itu bukan iman oke untuk sharing dengan manusia pepikian lain tentang iman kasih anda bisa mengikuti sharing saya selanjutnya termasuk sharing tentang doa bagi saya doa adalah instrumen pendidikan rohan prayer as spiritual education semua yang saya sering sharekan ini anda dan memahami ketika anda bawa dalam doa karena saat di dalam doa roh kudus mengajari tentang di dalam seri saya kebanyakan materinya saya dapat di tiga dah saya dalam doa saya menghabiskan dua tiga jam dalam renungan dalam doa saya mendapatkan remah saya mendapatkan pemahaman tentang apa yang saya sharekan semua sama kita sama anda juga sama tidak ada kriteria untuk mengakses kepada Tuhan no kriterianya satu no putuskan dan lakukan oke jadi demikian sharing part 5 part 5 ini jangan lupa nonton video the highest quality of life part 1 2 3 4 dan 5 selanjutnya sehingga sehingga selesai memahami semua poin-poin penting yang saya share oke atas perhatian dan apresiasi serta masukan saya mengecapkan terima kasih jangan lupa subscribe share dan saya percaya banyak yang akan menjadi berikut lewat seri anda terima 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 terima